Dewi Persik sebut Lesti Kejora dihajar 10 kali oleh Rizky Bilar dalam 1 tahun. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Usai kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT pada Rizky Bilar. Sejumlah rekan sesama artis dibuat kecewa oleh keputusan sang biduan. Salah satunya, Yani Dewi Persik. Pasalnya sebagai salah satu pedang dup yang dekat dengan Lesti, Dewi Persik tampak tak habis pikir dengan keputusan anak dari Endang Mulyana Sopian tersebut. Menurut Dewi Persik, KDRT mungkin dapat kembali terjadi dalam perjalanan rumah tangga keduanya di masa yang akan datang. Terlebih lagi, pelatun lagu Kejora itu telah mendapatkan KDRT saat usia pernikahannya baru 1 tahun. Mantan istri dari Angga Wijaya itu mengatakan di tahun pertama pernikahan biasanya menjadi masa-masa yang membahagiakan. Namun, tidak dengan keluarga Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang justru telah diwarnai dengan KDRT. Tak sampai di situ saja, pelatun indah pada waktunya tersebut juga melontarkan. Pernyataan yang cukup mencengangkan. Menurut Dewi Persik, dalam setahun Lesti Kejora telah mendapatkan 10 kali tindakan KDRT dari Rizky Bilar. Hal itu terungkap saat Dewi melakukan siaran langsung di akun Instagram pribadinya pada Jumat 14 Oktober 2022. Sontak pernyataan Dewi Persik menjadi viral hingga ramai dibagikan sejumlah akun gosip. Salah satu akun yang mengunggah cuplikan video live Instagram Dewi Persik adalah n-insta-underscore-juli. Pada Jumat 14 Oktober 2022, Dewi yang kala itu sedang menikmati saat taksiang menjawab salah satu pertanyaan dari netizen. Mami dukung Rizky sama Bilar Laningga, ujar Dewi Persik membacakan pertanyaan yang diterimanya. Padang dud asal Jumat itu pun memberikan jawabannya, dia menyimpir perangai Rizky Bilar yang ternyata temperamental dan doyan main tangan. Aku dukung Rizky sama laki-laki yang tidak main tangan. Udah? Jawab Dewi tegas. Dengan senyum sinisnya, pelantun lagu Mimpi Manis itu juga menangkap tanggapannya. Jika memang pada akhirnya Rizky Bilar sudah berubah dan tidak main tangan lagi, Dewi Persik mengucapkan Alhamdulillah. Kalau ternyata pada akhirnya bisa dia gak main tangan ya Alhamdulillah. Tapi ya, 10 kali dalam setahun loh, bonyoknya selingkuh lagi haduh jelas Dewi Persik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID. Terima kasih sudah menonton video ini.